mau edit video seperti ini saksikan tutorialnya oke teman-teman kita rekor seperti ini ya kemudian jaketnya kita buka dan kita buang ke posisi pada saat kita jongkok sambil berdiri tadi oke seperti ini teman-teman dan saya sampaikan lagi pada saat rekamannya itu harus kita memakai tripod ya agar videonya tidak goyang oke kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kita lanjut ya ke aplikasi CapCutnya saya sampaikan lagi ya teman-teman dalam hal ini saya tidak memakai aplikasi CapCut Pro atau CapCut yang berbayar jadi saya hanya memakai aplikasi CapCut biasa ya teman-teman oke kita lanjut kita buka aplikasi CapCutnya kemudian kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita rekam tadi ya teman-teman kita tambahkan oke video rekamannya sudah masuk di aplikasi CapCutnya oke kita jalankan dulu videonya teman-teman pada saat objeknya membuang deketnya seperti disini pas posisi sini kita tekan videonya kemudian kita bagi ya teman-teman dan yang tidak terpakai ini kita hapus oke seperti ini teman-teman oke kita ambil lagi timingnya pada saat si objeknya berdiri ya teman-teman oke disini kita tekan lagi videonya kita bagi yang sisanya ini kita hapus oke kita bagi disini teman-teman kita tekan lagi videonya kita bagi kemudian video yang paling kiri ini kita geser ke kanan ya teman-teman kita tukar dengan video yang kedua yang kita sudah bagi tadi ya seperti ini oke kita coba dulu ya teman-teman masih agak kasar ya teman-teman kita coba edit lagi video yang kedua ini oke disini kita tekan video yang kedua kita bagi kita hapus ini yang kita tidak pakai kita hapus ya teman-teman oke kita coba lagi oke teman-teman sudah seperti magic ya ini hanya memakai perintah transisi ya teman-teman jadi seperti magic kita hanya memakai sistem transisi di aplikasi kitkat ya teman-teman kita coba ya teman-teman lihat kembali oke sudah selesai untuk soundnya itu atau back soundnya itu kita bisa pakai yang ini ya teman-teman kita buka audio kita buka efek suara kemudian kita pakai magic gravel oke kita tambahkan kita posisikan pada saat antara objeknya berdiri ya teman-teman oke disini oke teman-teman sudah pas ataukah objeknya atau soundnya itu atau musiknya itu bisa teman-teman berkreasi sendiri setelah itu kita ekspor semoga bermanfaat ya teman-teman dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati